Sama rancang kameru Kamu inget tuh waktu di perundang-perundang Anak-anak mama tuh selalu diwanti-wanti Selalu dibilangin Awas ah, hati-hati Selalu, tapi kita yang gak pernah denger Nih, ini aku bengkok yang sebelah sini Jadi gitu Terima kasih Hai guys Sekalian kan ini santai-santai Kita di episode 3 mengenang masa itu Lalu Tri inget banget dulu kalo sama mama Kita nyanyi-nyanyi di situ Terus nyanyi-nyanyi Tunggi Oh Kita ngecah suara Ingat banget Sekarang kita menyanyi Jadi sekalian mengenangi juga Apa lagi bagian ref ya Just like the day that I meet you The day to forever See that you love me But didn't last for never This cold outside Like you woke up my life When you woke up my life I Can't take this every time All days Did it feel like you and me I will leave the door open 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 Who did that you feel the way I feel And you woke up my life I will leave the door open I will leave the door open I will leave the door open kaya itu konten aku deh, mengenang masa itu kamu ingat gak waktu di perut itu? enggak enggak, tapi ingat ya, emang-emang lagi terus terus, ini mengenang masa itunya Ferdi ya? kayak di perut, emang di perut terus kamu ternyata nendang-nendang katanya tuh, aku liat sendiri sih kenapa sebenernya waktu itu, pada masa itu kamu di dalam perut nendang-nendang? oh pengen keluar, gak bisa manggil-manggil loh gak bisa terus terus abis itu ngapain aja tuh? tuh ya makan padahal kan makan bekas mamah ya, tapi dimakan ayah terus terus abis itu keluar? keluar, nah udah keluar berarti nangis kan wawak inget lagi gak tuh, setelah itu apa? kamu diazanin sama ayah? iya diazanin terus terus, terus di emang yazanin? iyalah nah itu tuh udah tau iyaaa, cuman aku pengen tau dari kamu gitu terus abis itu yang kamu inget setelah itu apa? akan di drill perut nengkas disuapin mamah enggak sih, ketangannya di luar oh udah gede itu ya disuapin terus katanya dulu kamu bandel ya iya, kalau pas ini sekarang ya bang? iya terus kan waktu itu ya nyusu iya minta iya mau pulang iya mau pulang aku ada program baru namanya satu meja oke nanti tonton terus kalau minum susu tuh ya kan kalau aku mau susu mau nangis gitu kalau aku nangis sih iya tapi bilangnya tuh bukan susu tapi iyaa iyaa mengenang masa isinya Ferdi sama mama mau bayi jadi tuh apa ya? kan harusnya bayi itu stroberi tapi itu susu susu putih setelah mama juga sering ngomong bayi terus Ferdi pun akhirnya kalau mau apa-apa mau bayi ini nomor 7 7 tahun ya? 7 tahun bayi terus nah selesainya 7 8 tahun udah engga 9 tahun udah engga nah katanya ma ya katanya ma kalau minum susunya kan botolnya ada jerapa, gajah ada gambar buah-buah lain nah yang aku itu stroberi oooh jadi akhirnya bayi aku engga tau juga soalnya lupa aku juga aku lupa aku pake itu lama banget lama banget pake yang itu stroberi eh kok jadi stroberi yang botol itu lama banget terus pas beli baru jadi beda aja jadi beda gitu kan? beda kalo itu kan bolongnya kecil yang gede kalo yang sering dipake kan gede enak digigit-gigitin terus terus itu engga beda terus dikasih siapa gitu gini yang gini udah ga susu tuh umur berapa ya terus ganti ke teh ya? iya gitu eh iya teh di botol yang kamu inget dulu waktu kecil sama oma apalagi? kalo mama si udah lupa ya kalo itu ada jahil jahil banget jahil banget si Maxi ya tau kan? cuma kamarnya disitu nah segede itu kan udah pindah kamar gitu Maxi itu yang putih kan? iya yang putih itu apa Maxi itu? kucing sama si titiw Maxi kan ada di box-box gitu nah terus Aiki sama Anjan dorong-dorong itu cepetan pegang udah baik udah baik iya iya cepetan pegang Maxi terus pada ketawa aku nangis untung ga sampe gue darah gitu terus kalo waktu dulu kan si kakak kalo ngomongin dulu jadi inget yang kakak waktu patah iya itu jadi aduh seru banget kanya kalo bisa mengenang masa itu sama Rizwan jadi kalo di video aja ayah udah punya channel aja jadi waktu itu kelas 2 ya setelah sunat setelah sunat ya setelah sunat udah udah sesudah lupa lah pokoknya ya masih SD masih kecil tuh dia tuh dulu kita punya eTV kan dulu tuh emang pengen banget eTV nah nah terus kan sering main tuh di luar tuh nah padahal sama mama tuh udah selalu bilang jadi anak-anak kita tuh anak-anak mama tuh bukan anak-anak mama selalu diwanti-wanti selalu dibilangin awas ah hati-hati selalu tapi kita gak pernah dengar kita nya kayak iya ma iya ma nah Rizwan nih Rizwan udah dibilangin kan awas jan awas jan enggak nih enggak beberapa kali enggak tiba-tiba setelah pulang sekolah masih pake seragam masih pake seragam kan iya gak sih enggak aku gak liat waktu itu masih kecil eh school apa-apa kata si kakak tuh lupa deh ya terus udah tiba-tiba mama tuh bareng banget bilang awas iya jan awas hati-hati terus iya iya eh tiba-tiba itu berdarah gak tau lah pokoknya tiba-tiba ini tangannya patah terus digendong sama sapam ya ke seleo bukan sapam ke tangan iya gak tau aku gak terlalu tau itunya yaudah digendong kesini wuh mama itu lemes banget terus mama tuh langsung bilang udah dibilangin mama langsung gendong-gendong udah dibilangin apa kata mama iya mama itu sambil berkaca-kaca iya iya soalnya kan mama udah bilang beberapa kali iya terus kan kayak gini jadi anaknya yang ngerasain terus terus jadi takut jadi takut jadi sekarang jalan apa-apa takut guys jadi setelah setelah kejadian setelah iya setelah kejadian kakai jahidan setelah kejadian hehehehe terus segat setelah kejadian itu setelah kejadian itu setelah kejadian itu sekarang apa-apa pun dia selalu takut iya motor selalu khawatir ke semua orang jadi setiap awas awas ke Ferdi ke aku terus ke mama ke mama ke siapapun itu pasti selalu iya semuanya sampai sekarang bener-bener jadi takut terus trauma dia juga jadi apa-apa iya gak mau dicoba iya gak mau dicoba misalnya mau sepuluh roda mau apapun itu gak 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 bisa udah gak mau kayak gitu ya kan terus kamu apalagi kalau aku sih kalau udah jatoh ya gak lagi kalau sakit udah biarin aja nah iya kalau dia bilang ya sebentar aja iya sebentar nah tapi kalau udah jatoh jatoh deh jatoh ya mudah tapi kalau mama main lagi iya main lagi kakakku kalau Ferdi kayak aku kakakku kakakku kenapa tuh engga ini dulu dulu sama ini juga jadi diingetin makasih loh buat ini loh ah biar masuk makasih loh ah ngerti ya perkontenan nih ini aku bengkok yang sebelah sini jadi gitu jadi waktu dulu di Panyawangan sama bule sama bule ada apa bahasanya sepupu 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 jadi dulu tuh aku baru banget bisa naik motor ceritanya banget loh sok-sokan aku tuh bisa motor sendiri jadi kalau diajarin tuh gak bisa-bisa gak bisa-bisa nah awalnya sendiri set oke set di komplek ya kan tiba-tiba engga komplek bareng bule dulu belum engga tapi jalan-jalan dulu sama temen nah udah bisa lah intinya bisa itu udah lurus belum sebenernya belum ini banget masih yang kayak belum liat kanan kiri nah ini dan ini tiba-tiba aku dulu suka The Craps aku dulu tuh suka The Craps yang 2000-an yang mamang-mamang ya sok-sokan mau beli apa yuk The Craps beli sekali set set tiga kali set akhirnya yuk boleh ikut aku bisa dah naik motor tiba-tiba 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 oh engga cuma berdua dua oh boleh doang terus udah belilah udah beli nah sebenernya salah satamnya arahnya itu harusnya kan dari sini ke sini yang panjang wangan kalau dia di pinggir dari sini yang panjang wangan aku mau belok ya aku gak tau lah ada orang aku jalannya bener gitu kan dia yang salah yaudah dan itu sebelumnya udah dibilangin sama mama Tete hati-hati yaudah gak usah udah dibilangin gak usah jangan mendingan atau nyuruh aja ya gitu terus karena aku orangnya gitu lah gitu ya kayak enggak kok bisa mah udah bisa yaudah ya aku nya gak kenapa-napa aku cuma patah gara-gara nahan kepala bule terus ininya kena setang eh rem kentangan bulanya kayak gimana jatoh jatoh kena tapi tetep kena gobek ini jadi di jahit di jahit pulang-pulang ngucur tuh wah itu di jalanan aku dibawa sama satpam yang dia nabrak yang nabrak aku itu kan deket banget dari sini ke situ lah itu rumah rumah di jalan tuh bener-bener aduh ini pas dimarahin mama kalau udah jatoh gitu tuh udah apain gue lakuin gitu kenapa gitu wah tau gitu gak usah terus udah nyampe rumah kan astovirullah asim gitu langsung mama tuh orangnya emang bener-bener udah dibilangin gitu loh bukan marah tetep gas ngasih tau udah dibilangin kan mama gak usah gak usah gitu kan intinya tapi pas dateng tuh astovirullah karena kaget ngeliat darah bule kan yaudah akhirnya astovirullah lazim matanya bengkok banget bengkok aja untungnya disitu ada emak kan tapi gak bisa emak sih iya emang kas ini aja tuh masih suka sakit sama emak gini kan terus sama emak tuh gini-gini kan biarin emak marah jadi denger aja ya suap dengerin apa kata mama pokoknya digituin kan yaudah teh gini-gini aku juga gini-gini terus mama bener-bener marah guys marah mama sok kalo marah marah ya kan mama tuh orangnya memang ngebebasin tapi selalu ngasih tau awas ini hati-hati awas gini-gini nah tapi setelah misalnya udah kejadian nah udah terasakan sok mau lakuin lagi emak gak gitu loh yaudah toh kalian yang ngerasain gitu sebenernya mama ngebebasin tapi harus tau gitu loh kalo misalnya kalian harus tau nanti resikonya gitu suatu saat nanti ada kenapa-kenapa yaudah itu kan kamu yang mau kayak gitu setelah dari situ lah udah aku pun sama sebenernya trauma tapi yaudah tetep aja tetep aja dari situ tete mau sepeda-sepeda tapi alhamdulillahnya alhamdulillahnya ya gak ada gak kenapa-kenapa gitu kalo aku kalo jatuh tuh gak gak sampe keles kesneo ke patah untungnya iya 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 taro cerita nih nih jadi aku tuh beli sepeda 2020 ya kemarin kemarin lah nah beli tuh jauh-jauh tuh jauh tuh nah beli nah saya mau beli yang ini ini BMX bla 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 udah beli taro mobil jalan-jalan aku tuh soan asik ga sih kepeda baru nih di gitu-gitu iyalah aku gitu naik eh nah belok udah biasa aja tuh nah belok lagi kan ada jeglikan itu gapapa sih jeglikan yang dua ya jadi aku rem remnya kan kalo biasa itu kan kalo rem Sepeda biasa kan disini ya, belakang Nah, itu remin itu depan Jadi aku reng, cekit gini Buka, ga jengkir Aku jengkir gini Jengkir, muter aku ya Tangan aku gini Lahan, ini kena Dikit, gini Sobek langsung ke lana Terus aku kayak gini Di jalan, kan kalo jalan itu kalo sakit kan kayak gini Pincang Aku tahan tuh Oke, pincang dikit Padahal sakit Terus aku tutup-tutupin gitu kan Sobek, udah jalan disini Terus itu Buka, buka Terus aja gitu Eh kenapa dia mulai Terus Mengdadak, ga tau cerita Ga tau, ga tau Terus sekolah buka, aku takut Soalnya takut dimarahin Kedua nih Lagi, ceritanya lagi main film-filman Sama ada yang bisa main gitu Hmm, gitu gitu Depan kan ada batu-batu kecil-kecil Lem Lem depan juga Lem, uh Gini Ini Kan misalnya Hapis guling-guling Taki ini kena Ini Kutut Kutut, nambah lagi Udah kering Nambah lagi Udah Terus Ada anak kecil dong Engga maksudnya ada anak kecil Terus sama ibunya Aku kan Malu gitu Terus keliatan Lagi ngeliatin gini Sweating terus Terus aku jatuh Terus anak kecilnya Bahasa Inggris tuh aku gak ngerti banget Aduh Malu banget gitu Terus si Arendi Si Arendi pengen bantuin malah ketawa Udah tuh Itu Terus ada nih Satu lagi nih Perosotan Sosoan sama Anjan Temen-temannya gitu Dicin-icinan Dua Asalnya aku mau bilang Alusan nanti yang diatasnya Alusan Nah terus Kan dikasih air tuh Gak pakai sabun Engga gak pakai sabun Sampai Air aja Air semprotin ke atas gini Terus udah tuh Surur Surur Nah si Arendi Awas Dik Terus aku tuh Kakak awas Dik Aku tuh bareng-barengan bilang kayak gitu Terus gini Kakaknya gini Lagi berdiri Lagi ngomong Air awas Dik Luncur Luncur aku yang Kena paki satunya Jadi kakak Engga Ya nipak Berat Nah aku yang gini Luh Ini langsung Segini aja Benjong 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 Gede banget Itu kalian harus tau Kok gak salah itu Aku langsung ngabarin Mama juga Itu panik banget Mama Itu bener-bener langsung Pakai ini Pakai ini Pakai ini Pakai daun serai Pakai daun serai Dipanasin Terus aku baru tau Dirawat di kamar aku Sampai sembuh Dia takutkan Takut banget Takut dimarahin Makaya juga Makaya Ya udah Nah namanya anak kecil sih ya guys Ya jadi Ini Iya Jadi si Jadi si Bukanya lede Iya kamu mau meleset Ada kakak di depan Kamu jatoh Kakak nimpah kamu Engga kakak Ricin Jatoh Nah akun itu Posisinya gini Lagi berjadi Ini kan kena ketimpa Pakai Badannya Terus gini Oh iya Iya Jadi ini Ketahan-tahan Jadi gede Terus Setiap hari Setiap hari Nah korong begong Aduh Takut Takut Gede Kecil Nah Lalu udah sembuh Udah sembuh Tapi terus gini Takut Masih ada Takut Masih beda Padahal kalo Bangkak itu Maha-Maha doang Maha keras Kan kebentur Yaudah guys Itulah ya Cerita dari Ferdi Maha banyak banget ya Cerita dari Ferdi Seru banget Jadi Mama tuh Tipe orang yang Memang nyuruh tidur Tapi kalo misalnya Memang anaknya Gak bisa Bandel Yaudah Sama Mama Sok Kamu harus rasain dulu Kayak Yaudah nih Sampai sebusok Gimana? Capek kan besoknya Kayak gitu Yaudah Tapi jangan lupa sholat Sholat dulu Abis itu udah Nanti sampe Siang baru bangun Sore ya kan? Sore Ya udah lah Itu dia guys Nanti kita cerita-cerita lagi Ya mengenai masa itu Ya Sama Mama Yaudah Makasih loh Dede ya Udah cerita banyak Jadi orang-orang tau deh Jatohnya Ferdi Bandel ya kan? Yaudah itu dia Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe Terima kasih.